Hai eh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman amis ya sore teman-teman amis teman-teman pembudidaya ikan gabus nah ini teman-teman sore ini masih sekarang hari minggu ya masih hari minggu Minggu tanggal 9 Januari 2022 ini teman-teman ini saya sepulang dari Jogja ini tadi alat-alat ini oh rak-rak saya belum saya turunkan ini tadi habis ngirim ini seperti biasa percil-percil ke tempat Pak Suwanti yang punya channel duniaikan gabus tadi pagi saya kirim percil ke Jogja ke tempat Pak Suwanti lanjut sore ini teman-teman bersama ini Upin dan Ipin Upin dan Ipin Oh bukan ini Pak Ijo dan Tokimin kita ya kita bersama Pak Ijo dan Tokimin itu ada masternya masternya yang di ujung itu bagian jarum-jarum namun ini Bapak saldi ya kaki saldi ini teman-teman kita proses pembuatan ini bubu ya bubu ataupun jaring ini seperti ini saya kemarin baru belikan ini yang setengah in-tengah ini wang ya ini saya belikan jaring ini setengah in ini kita rencana untuk masang perangkap ikan perangkap ikan teman-teman untuk tiang pintunya tiang pintunya saya bikin modelnya seperti ini ini saya sementara mau bikin dua ini yang satu tiang pintunya besinya agak besar ini ini kurang lebih saya jempol tangan saya ini besinya lumayan besar terus saya kasih ini kaki ya saya bikin kaki-kaki eh satu kaki seperti ini ini kaki tujuannya nanti kita bisa tancapkan ke tanah tanah langsung teman-teman apa kita tancapkan dibawah langsung tancapkan dibawah habis itu nanti kita bantu untuk tiang menguat kita bantu pakai bambu pakai bambu untuk menguat jadi dengan adanya kaki seperti ini teman-teman ini yang belum kita pasang waring dengan adanya kaki kaki seperti ini untuk buku perangkap saya yang saya aplikasikan ini kedalaman yang ini cuma 15 cm 15 cm kalau yang ini yang besi lebih besar ini 20 cm ini dengan adanya kaki seperti ini tujuannya untuk besi yang dibawah ini dibawah perangkap ataupun berangkat apa bawah bubu ini besinya biar nempel nempel ke dasar ini eh dasar sungai dasar sungai jadi dibawah enggak ada lubang dasar sungai tujuannya nanti biar nempel ke dasar sungai terus jika itu enggak lolos lewat bawah ini perangkap ataupun buku itu sendiri jadi saya tancapkan ke tanah yang ini kedalaman 15 cm terus untuk panjang ini panjang satu meter tingginya ini 70 cm ini di sungai-sungai kecil istilahnya kayak di got-got gitu saya pasang yang deket sawah apa rumah saya ini ada got-got kecil-kecil ini saya buatkan bubunya seperti ini temen-temen kalau yang ini apa got-gotnya lebih apa lebih besar ini saya kasih panjangnya 1 meter 1 meter 20 ya 1 meter 20 eh sorry-sorry salah 1 meter bener 1 meter 20 Jum ya tingginya ini 80 terus sampai ke lantai bawah ini yang masuk ke tanah itu 20 cm panjang warinya saya ini bikin pendek enggak terlalu panjang panjangnya cuma 9 meter panjang waring ataupun jaring perangkapnya saya bikin 9 meter turnus untuk media tambahan ini udah kita siapkan ini ini pengaman temen-temen Nah kita siapkan juga pengaman slating slating pengaman nanti ada ini penguncinya kuncinya bolak-balik ini kuncinya bolak-balik ini tujuannya seandainya kita nggak sempat bongkar kita nanti kasih safety kasih gembok nah biar nggak diambil ikannya sama kaki salti apalagi tukimin dan tukijo aduh hacur nah itu kaki salti lagi fokus itu temen-temen fokus jaring mudah-mudahan hari ini bisa clear jadi dua buku kita nantisipasi nanti sandinnya cuaca aja udah ada udahan deres kita lebih bisa langsung pasang nah itu temen-temen kita lagi fokus oke temen-temen mudah-mudahan nanti hasilnya maksimal bisa untuk menghasilkan kalau ada ikan gabus masuk ikan gabusnya kita bisa manfaatkan terus lagi dari ikan-ikan kecil yang masuk bisa kita manfaatkan juga untuk umpan untuk umpan pembesaran ini kan gabus saya ini temen-temen ini bubunya dari jauh panjangnya cuma 9 meter enggak terlalu panjang ini lagi proses pembuatan bersama payjo dan tukimin plus masternya ini kaki saldi ya asal dadi ya kalau enggak asal dadi nanti bawakan master beneran ya bangkrut bandar ya pak cu oke temen-temen kita lanjut mau bantu-bantuin itu kimin dan payjo dulu biar segera selesai nanti malam biar segera bisa kita pasang mudah-mudahan hasilnya maksimal pokoknya tetap semangat tetap amis ya iya oh iya kaki saldi ya besok besok kalau kita angkat bubunya kalau hasilnya maksimal nanti kita bikinkan video lagi ya barangkali temen-temen nanti yang mau aplikasikan alat saya seperti ini untuk perangkapkan jemongo nanti bisa kita manfaatkan nanti kalau hasilnya coba besok kita bikinkan video lagi oke terima kasih temen-temen selamat sore kita lanjut mau bantu-bantu ini dulu Mister Tukimin sama payjo oke terima kasih temen-temen nanti lanjut di part berikutnya masih bersama saya Wisnu Jati di channel budidaya ikan gabus kebumen terima kasih selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh